Pendekar mabuk jilid 12. Ramalan ini ternyata terbukti tak lama kemudian. Biarpun memiliki ilmu kepandayan silat yang lumayan, akan tetapi ternyata ia kalah tenaga menghadapi pemuda raksasa itu. Tiap kali pukulannya kena tangkis, tubuhnya sampai terhuyung-huyung ke samping dan ia merasa lengan tangannya yang tertangkis sakit sekali. Sebaliknya, tiap kali pemuda itu menghantam, Lokban tidak berani menangkis, hanya cepat mengelak mempergunakan kegesitan dan keringanan tubuhnya. Selaka bagi Lokban bahwa ia tidak dapat menarik keuntungan dari kecepatannya, karena pemuda itu pun cukup gesit dan memiliki ketenangan dan gerakan yang tetap sehingga tidak gugup menghadapi kegesitan Lokban. Setelah bertempur 20 jurus lebih, akhirnya pundak kanan Lokban kena didorong sehingga tubuhnya terpental dan kemudian roboh bergulingan menabrak kursi. Juga dalam serangan ini ternyata bahwa pemuda tinggi besar itu tidak bermaksud kejam sehingga pundak Lokban tidak terluka, hanya agak piru saja karena kerasnya tangan lawan. Lokban juga maklum akan hal ini, maka ia merasa bahwa ia tidak akan menang melawan pemuda itu, lalu sambil melirik kepada kuat kong, Raja Maling itu berkata, Anak muda, kau boleh menghina aku Lokban dan kawan-kawanku. Akan tetapika sungguh keterlaluan karena perbuatanmu ini berarti tidak memandang maka kepada Kang Lam Chiu Hiap buat kong maklum bahwa kini tuan rumah sedang berusaha untuk minta bantuannya. Sementara itu Tin Eng juga merasa betapa pemuda itu memang agak keterlaluan, maka ia lalu menggunakan sumpitnya untuk menjepit sepotong daging dan sekali ia menggerakkan tangan, daging itu melesat dengan cepatnya menuju ke arah muka pemuda itu. Tamu tak diundang rasakanlah sedikit daging seru gadis itu sambil tersenyum, dan kini sumpitnya telah menjepit sepotong daging pula, siap menyusul serangan pertama kalau gagal. Pemuda muka hitam itu terkejut melihat menyambarnya benda kecil itu dan maklum bahwa orang hendak menghinanya, maka ia cepat miringkan kepala sehingga daging yang dilemparkan oleh Tin Eng itu mengenai tempat kosong. Akan tetapi daging kedua telah menyambar tepat di tempat pemuda itu membuang mukanya, maka hampir saja ia menjadi korban sambaran daging. Untung ia masih berlaku cepat dan menundukan muka. Akan tetapi kini sambaran ketiga datang menyusul amat cepat. Kali ini yang menyambarnya adalah sepotong bakso yang bundar bagaikan pelor. Pemuda itu kaget sekali karena tahu-tahu bakso bundar itu telah mendekati mulutnya dan telah tercium baunya yang sedap. Ia miringkan kepalanya, akan tetapi kurang cepat sehingga bakso itu masih menghantam daun telinganya sebelah kanan. Kurang ajar serunya sambil memandang marah kepada Tin Eng dan Wat Kong yang tertawa bergelak, diikuti oleh suara ketawa semua orang yang hadir. Bukan salahku kata Tin Eng menyindir. Mengapa telingamu besar amat? Kalau telingamu tak sebesar itu, tentu takkan kena pemuda itu menggunakan tangan untuk menyusuti telinganya yang berlumur kuah dan mendengar rejekan ini mukanya menjadi merah. Memang telinganya besar sekali, ini dapat ia ketahui apabila ia meraba daun telinganya. Jangan berlaku seperti seorang pengecut teriaknya sambil membelalakan matanya yang besar. Menyerang orang secara menggelap. Sungguh patut dilakukan oleh seorang maling rendah. Kalau mempunyai kegagahan majulah, aku tidak takut segala macam pendekar arak maupun setan arak. Ia sengaja menghina Kang Lam Chiu Hiap, pendekar arak dari Kang Lam, karena memang ia belum pernah mendengar nama ini. Guat Kong merasa suka melihat pemuda itu, karena ia maklum bahwa betapapun kasarnya akan tetapi pemuda itu memiliki sifat-sifat baik, yakni jujur dan tidak kejam, juga ilmu silatnya cukup baik. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Guat Kong lalu berdiri mendahului Tin Eng karena bila gadis itu yang menghadapi pemuda tinggi besar ini, tentu keadaan akan menjadi rusak. Guat Kong lalu menghampiri pemuda itu lalu menjurah, Nghiong, orang gagah, dari manakah dan siapa namamu? Kepandainmu membuat kami merasa kagum akan tetapi pemuda itu yang masih marah karena telinganya disambar bakso, lalu menjawab dengan pertanyaan pula sambil memandang tajam. Apakah kau juga maling buka matamu lebar-lebar seru seorang yang hadir? Orang gagah itu adalah Kang Lem Chiu Hiap. Kau berani kurang ajar HMM, jadi inikah Kang Lem Chiu Hiap yang disebut Raja Maling tadi? Tak berapa hebat. Dan karena berkumpul dengan para maling, tentu Kang Lem Chiu Hiap juga maling kata pemuda tinggi besar itu dengan beraninya. Guat Kong tersenyum. Sesukamulah, boleh kau sebut apa saja. Akan tetapi, siapakah kau dan mengapa kau datang-datang membuat ribut di sini? Aku adalah seorang laki-laki sejati, bukan maling bukan perampok, tak pernah mengganti si menyembunyikan nama. Aku datang tak disengaja ke rumah makan ini dan melihat sekumpulan maling memilih ketua. Maling yang memperlihatkan diri di muka umum, bukan maling lagi namanya, Akan tetapi perampok-perampok jahat dan aku paling benci kepada segala macam perampok guat Kong tersenyum lagi. Kau benar-benar orang gagah. Kemudian ia berpaling kepada semua yang hadir dan berkata, Cui sekalian, kalau pemuda gagah ini menjadi pangcu, akan bagus sekali, aku mau kau jadikan Raja Maling. Jangan menghina, akan ku hancurkan kepalamu. Seru pemuda itu marah sekali sambil membelalakan matanya. Apa kau berani melawan aku tanya guat Kong? Mengapa aku takut bagaimana kalau kau kalah tanya pula guat Kong dan sengaja memperlihatkan sikap memandang ringan? Hahaha, aku yang kalah terhadap kau yang lemah ini. Kalau aku kalah, aku akan paikui, memberi hormat sambil berlutut, Kepadamu delapan kali dan mengangkat kau sebagai guru tak usah, tak usah mengangkat guru, Hanya satu permintaanku yakni kalau kau kalah dapat ku kalahkan dalam sepuluh jurus kau harus menurut segala perintahku sepuluh jurus? Hahaha, baik, baik, kalau aku kalah olehmu dalam sepuluh jurus, kau boleh memerintahku apa saja, aku akan menurut. Benar-benarkah guat Kong menegaskan? Kau takkan melanggar janji pemuda itu marah sekali. Ucapan seorang jantan lebih berharga daripada sepuluh ribu cil lemas kemudian dia memandang dengan senyum menghina. Dan bagaimana kalau kau kalah dan tidak dapat menjatuhkan aku dalam sepuluh jurus HMM, sesukamulah, apa yang kau minta kalau kau kalah olehmu, kau kugantungi papan di dadamu yang bertuliskan bahwa kau adalah seorang maling besar di Kiciu, kemudian kau harus berjalan keliling kota setengah hari lamanya baik, baik kata guat Kong yang segera melangkah maju mendekati. Nah, kau jagalah pukulanku jurus pertama sambil berkata demikian guat Kong menyerang dengan pukulan tangan secara sembarangan saja. Dengan tangan kanan ia menonjok dada M.I.O. Leng dengan perlahan sambil berseru, jurus pertama melihat datangnya jatosan ke arah dadanya itu, M.I.O. Leng tersenyum mengejek dan tidak mengelap. Bahkan mengangkat dadanya itu sambil mengerahkan tenaganya. Ia hendak membuat guat Kong terpental seperti si botak ketika memukul perutnya tadi. Akan tetapi ketika pukulan guat Kong yang dilakukan tangan kosong tiba di dadanya, M.I.O. Leng berteriak kesakitan dan terhuyung-huyung ke belakang. Akan tetapi ia benar-benar kuat. Biarpun guat Kong tadi telah memukul uratnya, ia tidak sampai roboh dan dapat menahan rasa sakit pada dadanya lalu melompas sambil berseru marah untuk membalas dengan serangan pukulan tangannya yang keras itu. Diam-diam guat Kong merasa kagum melihat daya tahan pemuda ini, maka ia lalu mengelakkan diri dari pukulan lawannya, lalu menyerang lagi sambil berseru, jurus kedua kali ini guat Kong menyerang dengan mendorongkan kedua tangannya ke arah bahu kanan kiri lawannya dengan maksud untuk mendorong jatuh pemuda itu. N.I.O. Leng tidak berani berlaku semirono lagi setelah tadi merasa betapa ampuhnya bekas tangan lawan, maka kini melihat dua tangan guat Kong mendorongnya, ia lalu berseru keras dan tiba-tiba ia pun mendorongkan kedua lengannya memapaki lengan guat Kong. Ternyata pemuda kasar itu hendak mengadu tenaga. Sepasang lengannya yang besar dan kuat itu yang mengandung tenaga guat Kong luar biasa besarnya bagaikan tenaga kerbau jantan, meluncur cepat dan hendak menumbuk dua tangan guat Kong yang menyambar ke arah kedua pundaknya. Akan tetapi, guat Kong yang cerdik tidak mau mengadu tenaga dan begitu kedua tangannya hampir bertumbukan dengan kedua tangan lawan, ia lalu gerakan kedua tangan ke samping. Dan ketika lengan lawan meluncur lewat, secepat kilat ia memegang pergelangan tangan lawan dan sambil memiringkan tubuh ia menarik lengan N.I.O. Leng itu ke depan. Tenaga dorongan N.I.O. Leng sudah besar bukan meng, kini ditambah oleh tarikan guat Kong, maka tidak dapat tertahan lagi. Tubuh N.I.O. Leng terdorong ke depan dengan kerasnya sehingga kalau saja ia tidak memiliki kecepatan dan berjungkir balik dengan tangan menepuk lantai sedangkan kaki dilempar ke atas lalu membuat poksai, salto, tentu mukanya akan beradu dengan tanah. Gerakan ini membuat kagum semua orang, karena sekali lagi N.I.O. Leng memperlihatkan kekuatan dan kegesitannya. Akan tetapi baru menghadapi dua jurus serangan guat Kong saja ia sudah hampir mendapat kekalahan, maka kini N.I.O. Leng berlaku hati-hati sekali. Ia tidak mau mengadu tenaga dan kini mulai bersilat dengan teratur dan tenang. Dengan baiknya ia dapat menjaga diri tanpa mau membalas oleh karena ia maklum bahwa Kang Lem Chiu Hiap ini ternyata benar-benar lihai bukan main, sehingga ia harus mencurahkan seluruh perhatian, tenaga dan kepandainya untuk menjaga diri agar jangan sampai dapat dikalahkan dalam sepuluh jurus. Benar saja, ia telah berhasil menghindarkan serangan-serangan guat Kong sampai jurus ketujuh. Akan tetapi tiba-tiba guat Kong mempergunakan ginkangnya yang tinggi sekali sehingga N.I.O. Leng kehilangan lawannya. Selagi ia merasa bingung terdengar suara guat Kong membentak, jurus kedelapan dan sebelum N.I.O. Leng dapat menjaga diri, jalan darahnya bagian Tian Hihiat telah kena ditotok oleh jari tangan guat Kong sehingga tiba-tiba ia merasa betapa seluruh tubuhnya menjadi lemas. Akan tetapi N.I.O. Leng adalah seorang yang memiliki kemauan dan semangat baja, sehingga biarpun seluruh tubuhnya lemas sekali, ia masih dapat mempertahankan diri sehingga tidak roboh. Guat Kong merasa heran sekali dan menyangka bahwa totokannya tidak mengenai dengan tepat, maka ia berseru, jurus ke sembilan. Akan tetapi ia tidak jadi menyerang karena melihat lawannya sama sekali tidak bergerak dan ketika ia mendorong perlahan kepada pundak N.I.O. Leng dan memulihkan jalan darahnya. Pemuda itu lalu menjatuhkan diri berlutup dan berkata, Kang Lem Chiu Hiap benar-benar liai dan hebat. Teo Chu, murid, N.I.O. Leng menerima kalah dengan girang guat Kong mengangkat bangun pemuda itu dan mengajaknya duduk bersama di mejanya. Kemudian ia minta pemuda itu menuturkan riwayatnya. Ternyata bahwa N.I.O. Leng adalah seorang yatim piatu yang semenjak kecil suka sekali mempelajari ilmu silat. Akan tetapi ia paling suka mengadu kepandainya dengan orang-orang lain yang didengarnya memiliki kepandain tinggi sehingga kepandainya makin meningkat. Karena tiap kali kalah, ia lalu mengangkat guru kepada orang yang mengalahkannya. Biarpun ia kasar dan tidak cerdik, akan tetapi berkat sukanya belajar silat, ia memiliki kepandain yang lumayan juga. Ia merantau ke sana kemari tanpa tempat tujuan tertentu dan biarpun ia bodoh, akan tetapi ia amat jujur dan membenci kejahatan. Mendengar riwayat pemuda ini, guat Kong lalu berkata, Saudara N.I.O., mulai sekarang kau harus tinggal di Kiciu dan memimpin saudara-saudara ini. Noleng berdiri dan memandang kaget, apa? Benar-benar aku harus menjadi Raja Malin. Ah, bagaimana aku bisa menjadi orang jahat kah salah saudara N.I.O.? Kau bukan menjadi orang jahat, akan tetapi dengan adanya kau yang mengawasi semua saudara ini, kau akan mencegah terjadinya kejahatan. Kau harus melarang semua perbuatan sewenang-wenang dan harus mengadakan peraturan bagi semua Anggauta. Biarpun menjadi maling harus memakai aturan dan melihat siapa orangnya yang diganggu. Para dermawan yang suka menolong orang, orang-orang kengau yang kebetulan lewat di kota ini, orang-orang miskin, pembesar-pembesar yang bijaksana dan adil, mereka ini tidak seharusnya diganggu. Hartawan-hartawan kikir dan pembesar-pembesar kejam boleh diambil hartanya, N.I.O. Leng memandang dengan wajah berseri. Benar juga. Kalau aku dapat mengatur sehingga maling-maling ini tidak berbuat sewenang-wenang, berarti aku telah menghalangi kejahatan. Boleh-boleh. Aku terima jabatan ini sekarang juga. Guat Kong lalu berkata kepada Lok Ban. Saudara Loh, kau dan kawan-kawan muta diminta kepadaku UTK menjadi pangcu. Hal ini tak dapat ku terima oleh karena aku tak dapat tinggal di tempat ini dan apakah artinya seorang pemimpin yang tidak berada di sini dan tidak memimpin dengan langsung. Kalian telah melihat kepandaian saudara N.I.O. Leng ini yang ternyata lebih tinggi daripada kepandaian kalian. Maka sekarang jabatan yang tadi kalian tawarkan kepada kuku serahkan kepada saudara N.I.O. Leng ini. Harap kalian tidak menolak. Lok Ban dan kawan-kawannya menyatakan persetujuannya oleh karena mereka maklum bahwa pemuda muka hitam itu memang lebih lihai daripada mereka. Dan juga bahwa pemuda itu mempunyai hati yang baik, jujur dan tidak kejam. Maka, dengan gembira mereka lalu merayakan pengangkatan ini dengan hidangan-hidangan baru. Semenjak terjadinya pertempuran tadi, para tamu restoran ini telah pergi jauh-jauh karena khawatir kalau-kalau terbawa-bawa sehingga keadaan di situ menjadi sunyi. Testa berjalan sampai jauh malam dan akhirnya Guat Kong dan Tin Eng mengundurkan diri dan kembali ke hotelnya atas permintaan Tin Eng. Guat Kong mengawani gadis itu menuju ke kota Hun Lem. Di sana aku mempunyai seorang paman, yakni kakak dari ibuku, kata gadis itu. Aku pernah pergi ke sana bersama ibu ketika masih kecil dan kalau tidak salah, pamanku seorang hartawan besar yang baik hati, perjalanan dilakukan tanpa tergesa-gesa dan di sepanjang jalan, Tin Eng mendapat petunjuk-petunjuk dari Guat Kong dan kadang-kadang mereka berhenti untuk berlatih dalam ilmu silat tangan kosong dan ilmu pedang sineng kiam hoat. Tin Eng pernah mempelajari ilmu pedang ini dengan amat tekun dan rajinnya dan walaupun yang dipelajarinya hanyalah salinan yang kurang sempurna, akan tetapi pengetahuannya cukup untuk dijadikan dasar. Maka kini setelah mendapat petunjuk dan latihan-latihan dari Guat Kong, ia mulai dapat merobah permainannya dengan ilmu yang asli, sehingga ia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Juga dalam hal ilmu luwekang, ia mendapat petunjuk-petunjuk menurut pelajaran dalam kitab aslinya. Hubungan mereka makin nerat dan kini mereka bukan bersikap sebagai dua orang sahabat karib. Biarpun dari mulut mereka tak pernah mengeluarkan ucapan yang menyatakan betapa perasaan hati mereka, akan tetapi pandangan match mereka telah mewakili hati masing-masing. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di kota Hunlem. Kota ini cukup besar dan ramai, dan karena iklimnya sedang, maka banyak pengunjung dari luar kota datang bertamasha ke situ. Terutama sekali di sebelah barat kota terdapat sebuah telaga yang indah, yakni telaga Oeihau di mana banyak pelancong menghibur diri di atas perahu. Sungguh pun Tin Eng telah lupa lagi di mana letak rumah pamannya. Bahkan telah lupa lagi akan wajah orang tua itu, karena dulu ketika mengunjungi tempat ini ia baru berusia lima tahun. Akan tetapi karena ia mengerti nama pamannya, mudah saja mereka mencari gedung dari Li Kuncuan atau Li Wangwe, hartawan Li, oleh karena Li Wangwe adalah hartawan yang paling ternama di kota itu. Bukan hanya kekayaannya, akan tetapi karena ia terkenal sebagai seorang dermawan. Ketika Tin Eng bersama guat kong diterima oleh Li Wangwe, Tin Eng sama sekali pangling melihat pamannya itu. Sebaliknya Li Kuncuan juga memandang heran karena ia tidak pernah bertemu dengan gadis cantik dan pemuda yang gagah itu. Memang ada persamaan antara mati orang tua itu dengan ibunya, demikian Tin Eng berpikir dengan terharu karena ia melihat betapa wajah pamannya ini nampak seakan-akan ia sedang berada dalam kedukaan besar. Dengan ramah tamah Li Wangwe mempersilahkan kedua tamunya yang muda itu mengambil tempat duduk, kemudian dengan tenang ia berkata, Jiwi, kalian berdua, ini siapakah dan keperluan apakah yang Jiwi bawa peh-peh? Apakah benar-benar aku berhadapan dengan Li peh-peh? Wali tanya Tin Eng sambil berdiri. Aku benar bernama Li Kuncuan, akan tetapi, siapakah nona sementara Tin Eng lalu menjurah, ah, Li peh-peh. Lupakah kau kepada Tin Eng untuk sejenak Li Wangwe yang juga bangkit berdiri itu memandang dengan heran, kemudian ia berseru, apa, kau? Tin Eng anak Liok Onggun tanda tanya benar, peh-peh dan apakah selama ini peh-peh dan peh-boh baik-baik saja? Mendengar pertanyaan ini tiba-tiba air mata menitik turun dari kedua mata orang tua itu. Tin Eng terkejut dan segera bertanya, ada apakah, peh-ku? Apakah yang terjadi tanyanya khawatir? Peh-bomu telah meninggal dunia tiga bulan yang lalu, ah, Tin Eng mengeluh dengan hati terharu. Lalu keponakan dan paman ini saling tubruk di antara hujan air mata. Bagaimana peh-boh bisa meninggal dunia, peh-peh tanda tanya-tanya Tin Eng di antara tangisnya. Dia menderita sakit jantung, tak dapat diobati lagi, orang tua ini menarik napas panjang. Lalu berkata sambil mengelus-elus rambut Tin Eng. Akan tetapi semua itu telah menjadi takdir Tian yang maha kuasa, harta benda tak dapat menghibur hati orang yang berduka. Tak dapat menahan nyawa yang telah dipanggil oleh Tian. Sudahlah, keringkan air matamu, Tin Eng. Tangismu hanya membuat aku merasa pilu, Tin Eng lalu duduk kembali di kursinya dan mengeringkan air matanya dengan sapu tangannya. Nah, sekarang ceritakanlah keadaanmu, nak. Kau datang dari mana dan mengapa seorang diri saja? Dan kawanmu ini siapakah? Apakah ayah ibumu baik-baik saja? Baru saja Tin Eng mengeringkan air matanya, akan tetapi kini mendengar pertanyaan ini, ia menangis lagi. Tangisnya bahkan lebih sedih lagi sehingga tubuhnya terisak-isak dan ia menggunakan sapu tangan untuk menutupi mukanya. Guat Kong menggeleng kepalanya dan menghela napas. Ia merasa bahwa kehabisan akal, menyaksikan pertunjukan tangis-menangis ini. Kini Li Wang Wei yang nampak terkejut dan segera bertanya mengapa keponakannya itu menangis sedemikian sedihnya. Dengan terisak-isak Tin Eng menceritakan kepada pamannya betapa ia hendak dipaksa menikah oleh orang tuanya dan karena ia tidak suka, maka ia lalu melarikan diri. Pamannya mengangguk-anggukan kepalanya. HMM, tidak seharusnya kau membuat susah hati orang tuamu, Tin Eng. Seorang anak wajib menurut sebagai seorang anak berbakti terhadap orang tuanya, akan tetapi, tek kau, kalau hendak dijodohkan dengan seorang yang tak ku suka, apakah aku harus menurut saja tanya Tin Eng penasaran dan pamannya tersenyum. Aha, beginilah kalau anak perempuan pandai ilmu silat. Kabarnya kau memiliki ilmu silat yang tinggi sekali, melebih ayahmu. Benarkah Tin Eng diam saja dan menundukkan kepalanya? Sudahlah, jangan kau berduka. Urusan ini akan kucoba damaikan dengan orang tuamu. Kau tinggallah di sini untuk sementara waktu. Hitung-hitung menghibur hati pamanmu. Hidupku sunyi sekali semenjak bibimu meninggal. Aku seorang bernasib malang, tidak mempunyai anak, dan istri meninggal dunia dalam usia belum tua, ah-ah-ah. Biarlah kau menjadi seperti anakku sendiri, Tin Eng. Aku akan menulis surat kepada ayah ibumu minta agar mereka tidak terlalu memaksa, terima kasih, tek kau, oh, ya. Kau belum ceritakan, siapakah orang muda ini tanyanya. Dan Guat Kong menarik nafas lega, karena tadinya ia khawatir kalau-kalau kedua orang itu telah melupakan sama sekali bahwa ia berada pula di tempat itu. Dia adalah Bun Guat Kong, seorang pendekar yang diberi julukan Kang Lem Chiu Hiap. Kata Tin Eng yang lalu menceritakan bahwa ketika ia mendapat halangan di tengah perjalanan dan hampir mendapat celaka di tangan Gou Heng Kuning Gou Hiap. Ia mendapat pertolongan dari pemuda ini yang bahkan mengantarkan sampai di Hun Lem. Tentu saja Tin Eng tidak menceritakan bahwa pemuda itu bukan lain ialah bekas pelayan ayahnya sendiri. Mendengar bahwa pemuda itu berjuluk Chiu Hiap atau pendekar arak, Li Kun Chuan menjadi girang sekali dan segera berkata, Aha, tidak taunya kau seorang pendekar muda yang gagah berani. Chiu Hiap, melihat nama julukanmu, kau tentu suka sekali minum arak. Dalam hal ini kita mempunyai kesukaan yang sama. Hartawan itu tertawa bergelak lalu memberi perintah kepada seorang pelayan untuk segera mengeluarkan araknya yang terbaik. Marilah kita minum arak. Hendakku saksikan sampai di mana kekuatanmu minum kemudian dia memanggil seorang pelayan wanita dan memberi perintah untuk membereskan sebuah kamar besar untuk Tin Eng. Tin Eng kau membereslah sendiri kamar menurut sesuka hatimu. Segala kekurangan boleh kau minta kepada pelayan itu. Hi, asui. Kau layani nonamu baik-baik melihat sikap yang manis dan kebebasan pamannya ini, Tin Eng merasa girang sekali dan segera ia meninggalkan ruangan itu bersama pelayan muda yang membawanya ke ruang dalam. Sementara itu, dengan girang dan sebagian besar kedukaannya terlupa, Li Wang Wee lalu mengajak Wat Kong minum arak. Ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar kuat sekali minum araknya yang wangi, Li Wang Wee merasa gembira sekali. Ia sendiri adalah seorang setan arak akan tetapi sekarang ia menemukan tandingan. Tak lama kemudian Tin Eng muncul lagi dan ternyata gadis itu telah berganti pakaian yang lebih longgar dan rambutnya telah disisirapi. Mukanya nampak segar karena gadis ini telah mandi dan tukar pakaian. Sungguh pun sepatunya masih sepatu kulit yang tadi ia pakai, yakni sepatu yang kuat dan yang biasa dipakai oleh ahli-ahli silat. Haha, Tin Eng. Kawanmu ini benar-benar pendekar arak. Hebat sekali. Lihat, ia telah menghabiskan lima cawan arak wangi yang keras. Akan tetapi mukanya sama sekali tidak berubah. Padahal aku telah merasa betapa pelupuk mataku berdenyut-denyut tanda bahwa hawa arak mulai naik. Hahaha. Kalian menggirang hatiku. Kedatangan kalian benar-benar mengembirakan hatiku. Guat Kong melirik ke arah Tin Eng dan dengan matanya gadis itu memberi tanda bahwa ia merasa berterima kasih kepada pemuda itu yang telah menyenangkan hati pamannya yang sedang berduka. Pada saat itu, dari luar terdengar suara keras, Li Wang Wei. Sumbanganmu untuk bulan ini lagi-lagi terlambat. Kau harus didenda dengan tiga cawan arak wangi dan uang tambahan istimewa. Sepuluh bagian mendengar suara ini, Li Kuncuan mengerutkan keningnya, aha, celaka. Sedang senang-senangnya, datang lagi buaya darat yang menjemukan akan. Tetapi ia segera memanggil pelayannya dan berkata, sediakan uang 50 tel perak dan tambahan 5 tel lagi dan ambil cawan kosong. Pada saat itu, seorang laki-laki baju hitam yang bertubuh tinggi besar melangkah masuk dengan tindakan kaki lebar, diiringkan oleh seorang pelayan yang kelihatan takut. Orang itu selain tinggi besar, juga wajahnya menunjukkan bahwa ia adalah bangsa orang kasar yang hidup di kalangan Liu Kling, dengan matanya yang lebar dan alisnya yang tebal serta berwokan yang kaku. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang, membuat ia nampak gagah sekali. Dilihat dari ikat kepalanya, bajunya yang hitam dan celananya yang putih sampai ke sepatunya yang mengkilap, ia adalah seorang yang mewah, karena semua pakaiannya terbuat daripada bahan kain yang mahal. Melihat kedatangan orang ini, Liu Wang Wei dengan cepat segera berdiri dan menjurah, Ah, Ji Kao Su, silahkan duduk. Kebetulan sekali kami sedang minum arak, mari aku akan membayar denda itu dengan pernyataan maaf akan kelambatanku. Orang tinggi besar itu, yang disebut Ji Kao Su, guru silat kedua, itu memergunakan sepasang matanya yang besar untuk memandang ke arah Buat Kong dengan penasaran dan tak puas karena melihat pemuda yang tak dikenal ini sama sekali tidak mau berdiri menyambutnya dan memberi hormat kepadanya. Ia hendak menegur, akan tetapi pada saat itu ia dapat melihat Tin Eng yang sedang berdiri menyadar tiang. Kemarahannya lenyap, terganti oleh senyum menyeringai yang dimaksudkan untuk memperindah mukanya yang tak sedap dipandang, sehingga mukanya nampak makin menjemukan. Begitu melihat orang ini, baik Tin Eng maupun Buat Kong merasa tak suka dan jemuh. Akan tetapi oleh karena mereka belum tahu apa hubungan orang ini dengan Li Wang Wei, maka mereka diang saja sambil memandang saja. Sementara itu, ketika melihat Tin Eng yang cantik molek berada di situ, si baju hitam yang tinggi besar lalu tertawa bergelak, Li Wang Wei, tidak taunya kau sedang menjamu dua orang tamu. Haha, tentu saja aku tidak menolak tawaran arak wangi. Harap kau perkenalkan aku kepada dua orang tamumu ini, Li Wang Wei. Sambil berkata demikian, ia menjura kepada Tin Eng yang sama sekali tidak dibalas oleh gadis itu yang hanya tersenyum mengejek. Duduklah, Jika Usu kata Li Kuncuan membujuk karena ia merasa tidak enak melihat sikap orang itu. Dan marilah minum arak ini. Dia adalah seorang keponakanku, bukan tamu dan pemuda inilah yang menjadi tamuku, akan tetapi orang tinggi besar itu nampak mendongkol sekali. Aku tidak biasa duduk seorang diri sedangkanan orang lain hanya berdiri menonton saja. Li Wang Wei, apakah aku Hun Lam Jika Usu Tau Tek, Tau Tek si jago silat nomor dua di Hun Lam, terlampau rendah untuk duduk minum arak semeja dengan keponakanmu ah, tidak, tidak. Bukan demikian, Jika Usu, hanya karena keponakanku itu tidak biasa minum arak. Tin Eng, kau masuklah saja, Li Wang Wei nampak gelisah sekali. Hal ini membuat Guat Kong merasa mendongkol bukan main. Ia memberi isyarat dengan metode kepada Tin Eng yang sudah merasa gatal-gatal tangannya menyaksikan lagak orang tinggi besar itu. Li Lopeh, katanya dan ikut-ikutan menyebut Lopeh, wa, kepada hartawan itu. Sebetulnya apakah kehendak Jika Usu ini datang ke rumahmu Jika Usu ini datang hendak menerima sumbangan bulanan yang harus ku serahkan untuk biaya penjagaan kota, jawab Li Wang Wei. T. W. A. Kau Su, guru silat pertama, Tau Cip dan Jika Usu ini adalah dua orang saudara yang menjaga keamanan kota Hunlem. Aku diwajibkan membayar sumbangan 50 tel perak sebulan, kalau kami tidak menjaga dan ada perampok datang, tidak hanya semua uang dan harta benda akan lenyap, bahkan nyawa pun belum tentu akan dapat diselamatkan, kata Tau Teg yang tinggi besar itu sambil membusungkan dada. Tau Cip dan Jika Usu ini adalah dua orang saudara yang menjaga.